Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengupayakan kelanjutan dari pembangunan jalan tol di Tanah Minang. Hingga bulan Mei tahun 2024 ini proyek rangkaian jalan tol Trans Sumatera JTTS di Provinsi Sumatera Barat yang tengah berlangsung konstruksinya hanya ada satu. Proyek tersebut adalah pembangunan jalan tol Padang Sicin-Cin yang memiliki panjang lintasan mencapai 36 km. Jalan tol Padang Sicin-Cin ini per Mei tahun 2024 diketahui telah mencapai progres pembangunan 61 persen. Sementara pembebasan lahan proyek jalan tol yang menjadi seksi satu dari ruas jalan tol Padang Pekanbaru ini telah mencapai lebih dari 95 persen. Hal tersebut membuat pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis melanjutkan proyek pembangunan jalan tol lainnya di Tanah Minang. Sebagaimana diketahui Sumatera Barat memiliki empat proyek jalan tol bagian dari ruas jalan tol Padang Pekanbaru. Selain jalan tol Padang Sicin-Cin, ketiga proyek lainnya hingga saat ini masih dalam tahap rencana yang terus dimatangkan. Ketiga seksi jalan tol lainnya tersebut adalah jalan tol Sicin-Cin Bukit Tinggi, jalan tol Bukit Tinggi Payakumbuh, dan jalan tol Payakumbuh Pangkalan. Namun belakangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat cenderung ingin melanjutkan atau menggarap seksi jalan tol Sicin-Cin Bukit Tinggi. Diketahui jalan tol Sicin-Cin Bukit Tinggi ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk digarap dalam waktu dekat ini. Selain menjadi seksi lanjutan dari jalan tol Padang Sicin-Cin, seksi jalan tol Sicin-Cin Bukit Tinggi ini juga dianggap relatif, lebih mudah dalam realisasinya. Lebih lanjut terase jalan tol Sicin-Cin Bukit Tinggi ini menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi, yang juga Ketua Percepatan Pembebasan Lahan Tol, lebih diutamakan. Jika dibandingkan terase jalan tol Payakumbuh Pangkalan, proyek jalan tol Sicin-Cin Bukit Tinggi ini lebih didahulukan karena nilai ekonomisnya lebih tinggi. Saat bertemu dengan pihak kementerian PUPR, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengusulkan agar terase jalan tol Sicin-Cin Bukit Tinggi ini dibangun terlebih dahulu. Meski demikian, belum ada tanggal pasti kapan konstruksi fisik proyek jalan tol Sicin-Cin Bukit Tinggi ini dimulai. Nah, itulah informasi terkini jalan tol Padang Pekanbaru. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.